Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Mamang tetap masih di sinar rejeki motor dan bersama Bos Bira juga Mas Oji Saputra. Panas banget ya hari, ya Allah. Oke, hari ini kita akan bahas tentang harga-harga ban, harga oli, dan juga harga-harga yang lain. Nah, di video sebelumnya Mamang udah bahas tentang harga spare part ya, Bos. Harga spare part dan harga sebagian kecil kayak lampu-lampu lah gitu. Ini harga di masuk di Agustus berarti ya? Harga per Agustus 2022 ya? Nah, oke ini harga per Agustus 2022. Jadi, nah disini ada oli-oli. Wos, kita akan tanya-tanya tentang harga oli. Nah, oli dua tak dulu nih. Oli dua tak. Oke, Mamang, sedikit informasi buat kawan-kawan yang ingin usaha modal minim seperti Rp500.000, apa terus Rp1.000.000. Mama kasih tau ya, ini jualan oli samping sangat menjanjikan. Jadi, bukan dari keuntungannya. Kalau oli sebetulnya keuntungannya tipis ya, Bos ya? Iya. Di mana-mana tipis oli itu. Tapi, ini tuh secara terus menerus, bersimultan ya. Nah, untuk sekarang, apalagi di tahun 2022 ini, itu banyak banget penggemar dua tak ya, yang bermunculan. Jadi, di jalanan juga udah banyak banget motor-motor dua tak dulu. Nah, nggak ada salahnya kalau kalian jualan oli samping di modal Rp1.000.000 ke bawah. Ini sangat recommended. Kita fokus di oli samping aja. Udah insya Allah lancar ya. Jualan online maupun moods-to-moods di kontak WA kawan-kawan. Nah, ini oli samping yang ada di sini adalah Idimitsu, Kastro, sama Epaluk. Sebenernya sel ada ya. Sel ada. Kita ngambil. Males ke atas tuh, ke gudang. Ini oli sampingnya ini aja. Motul ada? Motul ada loh. Oh, iya bener. Oke. Nah, ini Motul diambilin. Tuh, mantap. Ih, ini Motul Rp510.000. Ini berapa, Bos? Rp19.500.000. Kita langsung aja ya, harga ya. Dari Agib. Dari Ejib Rp19.500.000. Perdus ya, isi Rp20.000. Mantap. Harus beli Perdus ya, kalau untuk harga Rp19.500.000. Ini kita ngomongin Perdus aja lah ya, biar enak. Ngomongin yang biar nyakitin aja langsung aja ya. Bagi pemain-pemain yang siap bersaing, ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa, bener. Barang kita resmi gitu lah. Nah, Rp19.500.000 Ejib. Mantap. Epaluk? Rp19.500.000 juga. Rp19.500.000 ya. Salah gak? Kemarin gue baru beli nih, di samping Rp30.000.000 sekian lah gitu. Gue tak? Gue tak. Gak haji, Pak. Epaluk. Oke, Kastral lanjut. Kastral 36.500. 36.500? Iya. Bu, mantap. Gantung. Lanjut. Idemetsu. Rp49.500.000. Rp49.500.000 tuh. Perdus ya. Pasti kawan-kawan yang beli untuk Eceran biasanya Rp55.000.000. Rp54.000.000 ya. Dan Motul. Ini paling juara nih. Motul Rp103.000. Rp103.000. Rp3.000.000? Iya. Wuh. Mantap. Rp3.000.000. Rp5.000.000 sih. Tapi, Motulnya yang hadiah-hadihan aja. Oke. Ini Motul juga ya? Bukan ya? Ini Motul GP Matic. Oh, ini Motul GP Matic. Buat 4 tak Matic ya? Ini kita kan pemegang juga ya? Pemegang di Motul ya? Ah. Ini belanja 6 dus GP di harga Rp79.000.000, satu botolnya. Belanja 6 dus dapet emas 1 gram. Wah. Belanja 6 dus dapet emas 1 gram. Itu pasti bukan diundi. Langsung. Ayo para pedagang, para reseller. Biar pada bingung. Biar pada bingung. Gue dari dulu nih, Bos Wira ini emang senengnya ngacak-ngacak sih. Cuman kita ngacak-ngacak sehat ya? Sehat. Untung. Untung. Untung bukannya Rupi. Kalau mau Rupi ya nggak usah dagang mendingan. Ingat, ingat zaman dulu ya. Ini sedikit cerita. Ingat zaman dulu kita lagi ngampas ke Sukabumi. Ngacak-ngacak harga di Sukabumi ya, Bos. Udah kacak, kita pergi. Kita. Udah kacak, kita kabur. Kita pergi. Bingung tuh yang dagang di Siondo. Nah, ini buat Matic juga. Matic. 10 per 30 ya. 42.500. 42.500. Iya. Mantap. Ini air radiator. Air radiator Honda. Tidak, 15.500 per dus. Mantap. Ini gardan. Per dusnya satunya kena 5.500. Isi 48. Jadi. 5.500. Ini bisa di-ecer 15.000 lah. 15.000, iya benar-benar. Sama. Ini minyak rem. Minyak rem. Ini per dusnya 3.750. Iya. 3.750. Biarin, biarin terbuka semua harga-harganya. Oh iya. Biar pada, nggak ada yang dibohongin. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya kan. Biar kawan-kawan juga jangan nanya harga lagi. Bisa referensinya video mamang. Gitu. Tapi harga di Oktober ini. Agustus lho. Iya, Agustus. Agustus ya. Jadi untuk harga, harga itu sangat berfluktuatif banget. Ini harga per Agustus 2022. Untuk harga Oktober, Desember dan apalagi tahun baru. Kita nggak jamin ya harganya masih di angka segitu. Iya, benar. Gitu. Kemungkinan masih di angka segitu. Bahkan bisa jadi naik berapa persen doang gitu. Ini sel. Sel 10.30. Sel 10.30 di Rp42.500. Rp42.500 pos ya. Iya. Ini ada Induro S di Rp32.000. Kalau produce Rp32.500. Ini di... Ada Shell AX7. Ini di harga Rp42.500. Ini AX5. Aku berbisa X7. AX5. Nah, ini sebagian kecil aja ya kawan-kawan. Jadi mamang kasih informasi aja. Hanya sebagian kecil. Jadi buat kawan-kawan yang butuh oli apa. Tambahan merek apalah gitu. Bisa langsung tanya aja ada apa nggak di sini. Nah, sedangkan di sini tuh gudang keduanya dari... Sinar rejeki motor. Nah, mamang berbesar aja tuh. Sampai atas-atas. Masuk ya, mau gue nggak apa-apa ya. Oke, tuh. Masuk-masuk. Kita masuk ya. Biarin aja. Bisa aja masuknya nih. Disuruh buka-bukaan sama Bos Erwin. Ini kamu, Bos. Lulur. Lulur, ya? 40. 40? Iya. Ini ada... Ini mamang paksa sebenarnya sebelumnya ya. Paksa buka-bukain aja. Ini harga Rp14.000. Rp14.000 tuh. Iya, per dus. Ini ada MPEG-3. Rp38.500. Ini MPEG-2 nggak usah dibuka lah. Pasti harus ini resmi. Ini harganya Rp44.350 per dus. Per dus, ya? Iya. Evaluf patak Rp24.500. Jadi, mamang... Ini Bos Wira nyebutin harga untuk per dus ya. Jadi, untuk bukan eceran gitu. Eceran beda lagi harganya. Ada Aki Motobat juga. Ada Aki Toyo, kita baru mau masuk nanti. Motobat berapa, Bos? Motobat Rp170.000. Rp170.000? Iya. Ini yang sering dipakai nih. Lagi... Base sellernya ini, Motobat. Oke, lanjut-lanjut. Ke atas. Ini ada... Apa namanya nih? Biss ya? Piringan belakang, Kak. Rp80.000-an. Rp80.000 tuh. Ini karena lagi naik, kita stok. Di Kingtook buat... Ini ban dalam ya? Iya, buat tukang-tukang tambel ban biasanya. Berapa, Bos? Di bawah Rp20.000 semua. Oh, ukuran sama? Pertis. Iya, Rp27.000, Rp5.000, Rp17.000. Bos? Sekarang Rp19.000. Bos? Iya. Bok ser, apa pekerja? Sekarang aja. Ban. Ini cairan tubles nih. Nah, yang nyari cairan tubles kemarin nih siapa? Rp14.000. Langsung kaya, Rp170.000. Mantap. Acak-acak lagi. Sama yang punya ini? Perdus Rp13.500. Perdus Rp13.500? Iya. Nggak kurang itu. Nggak kurang deh. Pasti. Waduh. Kita berenang aja dulu. Kita lihat ya barangnya ya. Tuh. Wah. Segini udah mulai agak kosong nggak, Bos ya? Iya. Apalagi kalau datang barang tuh. Aduh. Ini naiknya gimana nih? Gila, berenang lagi nih. Kerennya. Ini mau berenang. Saya juga boleh mencari kaya gini. Yuk, kita berenang kapan lagi. Kita nginjek-nginjek ban nih kan? Waduh. Ini teman kita ini. Ini kita mau... Berenang lagi. Mandi di ini, bukan mandi bola ini. Mandi ban. Mandi ban. Aduh, gila nih. Huh. Ini gokil, Bos. Nggak apa. Itu hidup tetap. Ini gokil, Bos nih. Aduh. Sebasarnya juga sama... Ban sampai kaya gini. Kita pul-pulin karena... Ada harga kenaikan. Jadi, nyimpen dulu lah ya. Nyimpen dulu nabung. Nabung dulu nabung. Oke, kita langsung aja. Di sini ada Kingland. FDR. FDR. Nah, FDR nih ya. FDR. Punya Matic nih. Tuh, ukurannya. 99, 14, 189 ribu. 189 ribu, Bos? Iya. Mantap. Tuh, plus tuh. Udah. Apa lagi nih? Kingland. Itu, IRC. IRC. Nah, ini IRC berapa, Bos? 199 ribu. Itu, Blast. 199 ribu, 99. Iya. 14. Ada Kingland. Wah, ini donat banget nih. Itu, Ring 12 itu. Ring 12. Buat Scoopy Donat nih. 180-an kayaknya. 180. Iya, karena di sini nggak bawa harga list. Harga listnya di toko satunya lagi. Masalah-masalah menegati lah. 180. Ring Donat. Wih, gila. Idi, mamang loh. Jalan aja di atas tumpukan ini. Ban. Udah nggak bisa dikepang. Udah nggak bisa dikepang ya, Ban ini ya. Sudah susah ya kepangnya. Sudah susah tuh. Wah, maaf, Ban. Wah, maaf, Ban. Ini kalau bawa anak gue, demen banget ya, Bos? Ini. Wah, ini apa nih? Maxis nih. Nah, yang mau tahu Maxis. Berapa nih, Bos? Ukuran? Ring 13 ya? Ring 13 ya? Ring 13 ya? Ya, 110 ya itu ya? Iya, 110. 220-an. 220. 13, 110. Iya, 220. Kalau nggak 240 lah. Lalu tahu ada kenaikan October sih? Kebanyakan Kingland, Bos ya? Iya, Kingland. Apa Kingland lagi best seller? Lagi best seller. Di sini orang pake Kingland karena satu mereka ya cuma buat harian. Nggak usah mahal-mahal. Yang penting blending dan kalau dipakai itu nggak pecah-pecah. Harga murah ya? Harga masuk. Nggak cepat pecah-pecah. Karena harganya merakyat. Jadi kita stok yang merakyat aja. Stok yang merakyat. Tapi tergantung permintaan. Kadang ada orang-orang tua lah minta jersey. Nggak sualau. Kalau Kingland nih masih dibalut sama plastik ya, Bos ya? Iya, Kingland XDR dibalut plastik. Holder dibalut plastik. Sekarang IRC yang telanjang gini. Iya, IRC Maxis. Corsa ya? Corsa, ya. Telanjang. Telanjang. Jadi emang nggak ada kemasan ya. Tinggal langsung kayak gini. Kayaknya bad light juga nggak ada kemasan ya, coy. Woh, ini. Ini kok bisa kesini tuh? Ini Kingland. Tuh. Sampai atas-atas Kingland tuh. Tadinya sih rapi kayak gini, Bos. Iya. Udah nggak bisa dikepang. Udah stress ya, ngepang. Ini air rock. Eh, air rock. Ini ban FDR. Ukuran sama ya? Sama ya, ini tuh harganya. 89-nya. Di... 168 ribu. Wuh, se... 12. Nah, ini apa nih? IRC ring 17. IRC ring 17 nih. Cakep banget ya, kembangnya. 110 itu ya? 100 per 80. 100 per 80. 200-an itu. Ini 200 ribu ya? Nah, 200 ribuan. Cuman nggak tahu berapa lupa. Harganya di bawah. Ini, Bos, kalau orang misalnya kan dari luar kota tuh ya. Iya. Banyak tuh yang nanya harga ban berapa. Terus kalau mau beli di sini, berarti ongkos kirimnya yang lumayan ya, Bos ya? Kalau satu box kita kirim. Satu box kita kirim? Kita ngambil untungnya, misalkan kayak orang-orang belitar. Teman ya? Teman udah lama. Dia masukin kita satu box. Kita kirim, tapi harga ongkir, hitung-hitungan, tol sama biaya bensin, kita kasih ke dia. Dia yang ganti. Oh. Jadi pembeli yang ini ya? Ya, pembeli yang kasih uang tolong mau bensin saja. Nah, karena gudangnya jauh, si Bos pakai TokiWalki. Apaan sih? HT. Cuma buat nanya harganya. Apaan lagi? Oke, seduang. Binket. 10 ribuan, 10 ribuan. Oke, oke, oke. Terus apa nih? Di sini tuh. Gila. Satu box itu mobil box ya, Bos? Iya. Kalau mobil box kita, mobil box APV ya cuman ya? Iya. Kalau ban luar itu minimal, biasanya kalau penuh 250 sampai 350. Oh. Iya. Tapi 250 juga udah kita antar. Itu kemana? Iya. Maksimal antar? Sejawa? Jawa Tengah lah kayaknya. Oh gitu? Iya. Mantap. Karena kemarin beritar, karena teman dia belanja spare parts juga, hampir 100 lebih. Jadi mau nggak mau diantar. Hampir total 150. Tapi ingat ya, Om. Kalau orang udah deal sama kita dan bersih sama kita, barang mau dikirim itu udah masuk box, duit udah harus masuk 70%. 70%. Jadi di sana tinggal perunasannya doang. Oh. Kadang-kadang ada orang yang main WA aja, main dikirim aja. Kita kan juga takut. Iya. Kita bayar karyawan. Bener, bener, bener. Sampai sana kita nyasar nggak digubli sama dia. Nah, itulah. Kan kalau udah masuk DPGD kan, dia nggak ngerjain kita. Jadi saran Mamang sih sebenarnya harus kenal dulu lah ya. Iya. Sebelum kita mau. Kesini dulu aja. Kalau nggak percaya gitu. Orang Ambon pun sampai kesini kok. Bener-bener lain ya. Orang Ambon sampai kesini. Kemarin dari Mamang Vlog. Cuma buat ngecek dulu. Terus dia belanja. Baru dikirim. Repsol 08 32 ribu. Meternya 35. Pokoknya ini udah semua lengkap ya. Kalau untuk masalah harga, memang barusan buka-bukaan aja. Sebagian kecil. Dan untuk yang lain-lain, harganya silakan kawan-kawan langsung aja. Cek di lokasi. Langsung tanya sama bosnya. Gitu. Tiga pertanyaan, empat pertanyaan ya kita WA. Ya, kita layanin lah. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dibalas, ya kita pasti balas gitu. Apalagi untuk yang baru buka toko, makanya saya suka tanya, luasnya berapa tokonya itu? Ini banyak loh bos yang nanyain untuk buka toko harga modal berapa gitu kan. Luas berapa, luas tokonya. Sebenarnya tergantung kita mau jualan apa dulu bos ya. Iya benar. Kalau spare pot yang kecil-kecil, wah itu gila itu harganya. Modalnya itu bisa ratusan juta bos. Iya bos. Iya. Gitu. Itu kalau yang buat jualan lampu-lampu, dan lain-lain, modalnya lebih kecil daripada spare pot. Emang kalau spare pot itu lebih gede, pastinya. Orang modal sampai 150 juta belum ada apa-apa nih bos ya. Iya. Di luas. Minyak rem. Eh ini apa? Lem. Lem hitam putih. Jadi ini lem besi ya? Iya. 7500 rupiah. 7500 rupiah. Per dus ya. Huh. Oke deh. Ini kamu. Dispad. Dispad. Ini cuma 7500 rupiah. Per dus ya. Dus besar. Isi 150 piece. Itu buat motor apa bos? Bit. Bit ya? Bit. Oh iya. Vario. Oke. Mungkin seperti itu aja kawan-kawan ya. Ini oli udah. Memang kasih gambaran harganya. Oli samping. Dan. Recommend it juga. Buat oli samping. Atau nggak yang aki-aki kayak gini. Ini recommend it buat kawan-kawan yang punya budget minim. Untuk jualan online bisa fokus di satu atau tiga item dagangan ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Yang penting jalan aja dulu usahanya. Baru kita bisa lebih kesananya seperti apa. Oke. Mungkin seperti itu aja video dari mamang ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga berguna buat kawan-kawan. Dan khususnya buat kawan-kawan yang mau mulai bisnis di bidang spare part atau aksesoris di kendaraan motor ini ya. Dan buat kawan-kawan mungkin yang nggak mau ketinggalan video-video mamang. Silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Ingat. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari mamang. Ini panas banget sumpah. Lagi pas banget. Jam 12. Jadi buat kawan-kawan ingat ya nyalakan loncengnya ya. Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari mamang. Aduh. Dan buat harga terus juga buat alamat. Tinggal langsung aja lihat di link deskripsi. Mamang udah taruh di sana semua. Udah jelas banget ya jangan nanya lagi di kolom komentar. Udah jelas banget. Jadi kawan-kawan tinggal mapping juga langsung bisa di sinar rejeki motor. Aduh panas pokoknya ya. Mamang mau minum es dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.